Jangan tertipu, ini bukanlah ayat di dalam Al-Quran. Jangan tertipu, ini bukanlah ayat di dalam Al-Quran. Jangan tertipu, ini bukanlah ayat di dalam Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Kemudian di surat Hud ayat 13, tantangan itu Allah turunkan, bukan lagi semisal sebuah Al-Quran utuh. Allah turunkan level tantangannya hanya menjadi 10 ayat saja yang semisal Al-Quran. Ternyata gayung bersambut. Kafir Quraish yaitu mereka mencoba membuat ayat-ayat semisal Al-Quran, namun hasil kesanggupan mereka tersebut hanya semakin memperlihatkan kebodohan mereka. Mereka hanya membuat kalimat-kalimat bodoh dan nyeleneh yang tak ada makna. Jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bahasa dan gaya bahasa digunakan sangatlah indah dan bermakna. Namun ketika membaca ayat-ayat palsu, Musailamah ini terkadang ingin tertawa sendiri. Yaitu saat utusan Bani Hanifah mendatangi Abu Bakar as-Siddiq, beliau berkata, Perdengarkanlah kepada kami Al-Quran Musailamah, apakah Anda tidak membiarkan kami wahai Khalifah Rasulullah? Jawab mereka, Abu Bakar menjawab, kalian harus menyebutkannya. Mereka pun berkata, ia pernah berkata, Wahai kata betina, anak dari dua pasang katak, bersihlah apa yang kamu bersihkan, air tidak kamu kotori, dan peminum tidak kamu halangi, kepalamu di dalam air sedangkan ekormu di darat. Musailamah juga berkata, Demi biji-bijian yang ditanam, Demi panen-panenan yang dipanen, Demi angin yang menerbangkan biji gandum, Demi penggilingan yang menggiling sekeras-kerasnya, Demi pembuat roti yang membuat roti, Demi pembuat bubur yang membuat bubur, Demi penyuap makanan yang sedang menyuap, Yang kurus dan yang gemuk, Kalian telah dilebihkan atas orang-orang kampung, Sedangkan orang-orang kota juga tidak dapat mendahului kalian. Teman kalian cegahlah, Orang yang meminta-minta tolonglah, Orang yang membawa berita kematian bantulah. Mereka juga menyebutkan beberapa kufarat yang anak-anak kecil pun menganggapnya sebagai ucapan yang buruk. Asidik saat itu langsung berkomentar, Celaka kalian, kemana perginya akal kalian? Ucapan itu hanyalah bualan saja. Kemudian Muselamah juga berkata, Dan gajah, Taukah kamu apa itu gajah? Ia memiliki perawakan yang panjang. Kemudian selanjutnya ia juga mengucap, Demi malam yang gelap gulita, Demi serigala yang berdesir, Apa yang dipotong singa, Dari yang basah maupun yang kering. Kemudian, Allah telah memberi nikmat kepada orang yang melahirkan. Dia telah mengeluarkan darinya keturunan yang berusaha, Di antara selaput dinding perut dan isi perut, Serta perkataan-perkataan pandir, rendah, dungu, dan buruk lainnya. Berdasarkan keterangan Ibnu Qasir, Abu Bakar Al-Bakilani telah menyebutkan beberapa perkataan orang-orang bodoh yang mengaku sebagai nabi, Seperti Musailamah Al-Qadzab, Tulaihah, Al-Asadi, Al-Aswad, Al-Ansi, Sajjah, dan lainnya, Yang menunjukkan lemahnya akal mereka dan akal-akal orang-orang yang mengikuti mereka di atas kesesatan, Serta kemustahilan mereka di dalam kitab Ijazul Quran. Amru bin As pernah mengirim utusan kepada Musailamah pada masa jahiliahnya. Apa yang telah diturunkan kepada temanmu pada waktu ini? Tanya Musailamah. Telah diturunkan kepadanya suatu surat yang ringkas namun mendalam. Jawab Amru. Surat apa itu? Tanya Musailamah. Telah diturunkan kepadanya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jawab Amru. Musailamah berfikir sesaat, Kemudian mengangkat kepalanya. Aku juga telah mendapat surat yang sejenis. Apa itu? Tanya Amru. Musailamah pun berkata, Wahai bulu, wahai bulu, Sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, Sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Kemudian Musailamah bertanya, Bagaimana menurutmu, wahai Amru? Amru berkata, Demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalau kamu berdusta. Para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa Musailamah sering meniru-niru Nabi. Ketika mendengar bahwa Nabi pernah meludah ke sebuah sumur, Lalu airnya menjadi melimpah. Musailamah pun melakukan hal yang sama. Namun air sumur itu justru mengering. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa airnya malah menjadi asin, Tidak dapat diminum. Ia juga pernah berwuduk, Lalu menyiramkan air wuduk pada sebatang pohon kurma. Dan pohon itu pun mati. Ia pernah mendatangkan anak-anak untuk diberkatinya. Ia pun mengusap kepala-kepala mereka. Karena hal itu diantara mereka ada yang malah botak kepalanya. Dan ada pula yang pelat lidahnya. Ia pernah mendoakan seorang laki-laki dan menderita penyakit mata. Ia usap kedua mata lelaki itu namun ia malah lebih menjadi buta. Itulah ayat yang berusaha dibuat orang kafir Quraish waktu itu. Mereka mencoba menjawab tantangan Allah namun hasilnya nihil. Sampai hari kiamat pun takkan ada satu orang pun yang mampu meniru 10 surat saja semisal Al-Quran. Karena dalam surat Al-Israq 88 tadi Allah telah menjamin bahwa mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!